sayurnya juga bagus sayurnya sehat ini kemungkinan membawa bawang merahnya itu 3 dari satu pohon ini 1, 2, 3, 4, 5 membawa 8 bawang merah bawang merah itu kan yang diambilnya itu umbinya bukan daunnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan keluarga asoy di bandung hai teman-teman seperti apa yang saya katakan di video kemarin hari ini saya mau panen lagi terus saya mau update tanaman bawang merah yang kira-kira umurnya sekarang 1 bulan nah untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe di pencet tombol merahnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu video terbaru dari keluarga asoy di bandung langsung saja teman-teman kita memanennya nah teman-teman kita panen buncis lagi ya karena buncisnya di kebun atap rumah ini sudah siap untuk dipanen kelihatan ya teman-teman buncisnya banyak sekali nah seperti yang saya impi-impikan buncisnya bergelantungan seperti ini ya teman-teman nah teman-teman maaf ya karena back soundnya ada suara sanyo kedengeran lagi di video kali ini nah teman-teman sekarang kita panen buncis dulu habis memanen buncis lalu kita update tanaman bawang merah yang sudah 1 bulan saya tanam teman-teman tonton videonya sampai beres ya sambil panen kita lihat dulu buncis di bagian bawahnya ya teman-teman ini saya perlihatkan dulu ke teman-teman supaya teman-teman mau menanam buncis seperti saya karena tanaman buncis ini cepat sekali untuk berbuah nah kalau yang waktu itu kacang panjang baru mengeluarkan buah yang kecil-kecil tanaman buncis ini sudah 2 kali saya panen sama sekarang ya 2 kali jadi buat teman-teman saya rekomendasikan buncis untuk ditanam di kebunnya mau di halaman, mau di pot, mau di atap rumah seperti saya nah bisa ditanam ya teman-teman ini kita cari yang besar-besar seperti ini ya teman-teman nah yang kecilnya nanti aja dipanennya nah ini gak mungkin membesar lagi kecil seperti ini tapi udah kelihatan tua nah ini kalau dimasak enak sekali ya teman-teman enaknya punya kebun sendiri seperti ini ya teman-teman mau sayur tinggal metik gak usah pergi ke pasar sayurnya juga bagus, sayurnya sehat teman-teman lanjut kita panen sambil saya cerita-cerita karena biasanya ada teman-teman yang suka menanyakan ke saya bagaimana cara menanam buncisnya terus pupuknya apa aja sebenarnya pupuk yang saya berikan untuk tanaman buncis ini seperti tanaman kacang panjang ya teman-teman saya cuma berikan pupuk dari buah-buahan atau dari kulit buah yang saya buat sendiri yang sudah di fermentasi selama 2 minggu nah terus saya berikan ke tanaman saya sebanyak 1 kali seminggu dan untuk dosisnya saya cuma kasih 30 ml per 1 liter air mungkin ada yang suka ngasih 1 berbanding 10 nah itu terserah sama teman-teman tapi saya cuma ngasih pupuk ke tanaman saya itu per 1 liter itu cuma 30 ml teman-teman kita cari lagi di bawah masih banyak terus ada dari teman-teman yang menanyakan kepada saya bunda kenapa tanaman buncis saya kok gosong padahal bunganya banyak buahnya banyak tapi gosong walaupun hanya diberikan pupuk kotoran hewan kalau dosisnya kebanyakan itu pasti gosong ya teman-teman overdosis saya pun pernah merasakan pengalaman seperti itu ya teman-teman overdosis waktu itu di tanaman anggur gara-gara kebanyakan ngasih pupuknya alah hasil tanaman anggur saya daunnya gosong untung saja waktu itu saya memberikan pupuknya sebelum tanaman anggurnya berbuah ya teman-teman kalau tanaman anggurnya sudah berbuah ya otomatis pasti ikutan gosong bukan daunnya saja pasti buahnya juga ikut gosong nah teman-teman ada dua kemungkinan tanaman buncis kita mati saat tanaman buncisnya sudah tumbuh tinggi sudah berbunga dan sudah mengeluarkan buah buncis seperti ini ya buncis-buncis kecil nah itu ada dua kemungkinan ya teman-teman kalau enggak gara-gara overdosis pupuk sama satu lagi gara-gara hama nah teman-teman alhamdulillah ya bunyi sarnionya sudah berhenti kita lanjut lagi terus kalau misalkan gara-gara faktor tanah biasanya si buncisnya itu enggak tumbuh tinggi ya teman-teman akan tumbuh keril beda kalau misalkan buncisnya sudah tinggi terus buncisnya tiba-tiba mati kekeringan gosong nah itu kemungkinan gara-gara overdosis sama gara-gara terkena hama nah cukup jelas ya teman-teman itu adalah salah satu pertanyaan dari teman-teman di rumah kenapa tanaman buncisnya yang sedang berbunga malah jadi gosong dan bunganya rontok nah teman-teman kita cari lagi buncis yang ukurannya agak sedikit besar yang bisa dipanen kita lihat sebelah sini masih ada ya ini saya panen buncis sedikit bercerita pengalaman ya teman-teman supaya teman-teman di rumah yang lagi menanam buncis bisa panen seperti saya ya jangan sampai sudah capek-capek dirawat ditungguin panennya malah tidak jadi panen gara-gara overdosis pupuk nah teman-teman tanaman buncis saya ini cuma baru sekali disemprot pestisida organik sama seperti tanaman kacang panjang baru sekali ya teman-teman saya kasih pestisida organiknya waktu itu bawang merah yang dicampur dengan air nah tapi alhamdulillah ya bisa dipanen panen buncis kita lihat lagi ya teman-teman cari yang besar-besarnya ini masih kecil nah teman-teman perbedaan buncis yang berbiji putih nah ini berbiji putih ya teman-teman berbiji putih itu warna dari buncisnya hijaunya biasa saja sementara buncis yang berbiji hitam warna buncisnya lebih terlihat hijau nah buat teman-teman yang mau mencari benih buncis ini saya jual di toko keluarga Asoy harganya cuma seribu rupiah isinya ada lima benih untuk info lebih lanjutnya nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini nah teman-teman saya punya satu lagi ini yang wajib ditaburkan ke tanaman saat di musim penghujan seperti ini ini kapur dolimit ya teman-teman nah buat teman-teman harus menggunakan kapur ini di tanamannya karena musim hujan kalau gak ingin tanamannya jadi kuning karena kapur dolimit ini bisa menetralkan pH tanahnya nah ini ada satu lagi ya kita petik nah teman-teman ini hasil panennya lumayan banyak ya teman-teman ini bisa dimasak pakai telur bisa dimasak pakai tahu bisa digoreng juga seperti yang waktu itu saya bikin ya dibikin buncis crispy bisa dibuat apa aja mau direbus juga bisa cuma dibikin lalaban terserah sesuai selera teman-teman nah teman-teman tadi saya sudah panen buncis ini hasil panennya dan sekarang kita update tanaman bawang merah yang kira-kira sudah satu bulan saya tanam simak videonya ya teman-teman jangan di skip karena ada informasi penting dalam menanam bawang merah di musim penghujan ini nah teman-teman waktu itu saya menanam bawang merahnya ada yang di talang air ada yang saya tumpang sarikan dengan tanaman lain terus sisanya ada yang saya tanam juga di dalam sebuah polybag kecil seperti ini saya mau ambil dulu ya teman-teman nah ini contoh tanaman bawang merah yang saya tanam di dalam sebuah polybag nah ini termasuk yang subur ya teman-teman bisa dilihat daunnya nah tapi hati-hati juga ya teman-teman jangan sampai malah kebanyakan daunnya malah daunnya yang subur hijau seperti ini nanti di bagian bawah umbinya gak ada kita coba lihat ya umbi bawang merahnya apa sudah ada apa belum nah ini belum ada ya teman-teman karena kebanyakan nitrogen jadi tanaman bawang merahnya lebih banyak memproduksi daun ketimbang ubinya ini teman-teman ini ada bunga bawang merahnya harus dicabut nah pernah juga ada yang menanyakan di kolom komentar bunda bunda kenapa tanaman bawang merah saya malah lebat daunnya terus umbinya gak ada ya itu dia teman-teman karena kebanyakan nitrogen ini seperti yang saya punya ini ya teman-teman kebanyakan nitrogen padahal biasanya umur sebulan itu sudah membelah terus umbi bawang merahnya sudah kelihatan nah tapi ini sama sekali belum kelihatan nah ini contoh tanaman bawang merah saya yang ditanam di dalam sebuah polybag nah ini kelihatan sehat ya teman-teman daunnya hijau tapi sayangnya bawang merahnya gak ada karena kebanyakan nitrogen nah ini harus cepat-cepat dikasih kalium ya teman-teman saya mau kasih nanti pupuk yang saya buat dari pisang sama dari kulit buah-buahan ya teman-teman sama seperti tanaman buncis dan tanaman kacang panjang nah teman-teman sekarang kita lihat tanaman bawang merah saya yang saya tanam di dalam sebuah pot nah teman-teman ini tanaman bawang merah yang saya tanam di dalam sebuah pot nah ini saya tumpang sarikan dengan tanaman roai tanaman roainya ini ya teman-teman nah saya belum update lagi tanaman roainya padahal tanaman roainya sekarang sudah tinggi nah lanjut lagi ya ke bawang merahnya nah yang ini saya mau coba lihat ya teman-teman biasanya umur satu bulan itu sudah mengeluarkan bawang merah walaupun bentuknya kecil-kecil kita gali yang ini ini teman-teman sudah kelihatan ya nanti bawang merahnya bakal jadi berapa nah teman-teman nah kalau yang ini sudah ya teman-teman ini walaupun di musim hujan ini kemungkinan untuk gagal menanam bawang merah di musim hujan itu tinggi ya teman-teman enggak seperti di musim panas kalau musim hujan karena diguyur yang penting menanam bawang merah itu harus ada sinar matahari walaupun musim hujan pasti berhasil tapi kalau musim hujan sinar mataharinya tipis ya sudah pasti teman-teman gagal panen deh nah nah teman-teman sudah kelihatan ya ini walaupun si tanaman bawang merahnya daunnya cuma penek-penek seperti ini tapi umbinya sudah terlihat di umur satu bulan ini ini sudah kelihatan nanti jadi berapa bawang merah nah teman-teman kelihatan ya ini yang tengah paling gede yang sebelah sini juga gede ini kalau nanti jadi semuanya bawang merah bismillah aja ya teman-teman semoga masih rejakinya nanti bisa panen kira-kira sebulan lagi insyaallah bisa panen ya teman-teman saya hitung dulu ya teman-teman 1 2 3 4 5 6 7 nah ini kalau jadi nanti bawang merahnya dalamnya isinya ada 7 kemungkinan 7 ya teman-teman nah sudah kelihatan ya bawang merahnya walaupun terlihat masih kecil tapi ini sudah membelah semuanya dari 1 bawang menjadi 7 bawang ini nanti insyaallah 2 minggu dari sekarang saya update lagi ya teman-teman nah banyak dari teman-teman yang berkomentar di video saya selalu gagal dan gagal menanam bawang merah nah ini sebenarnya percobaan juga ya buat saya teman-teman menanam bawang merah di musim penghujan seperti ini ini sudah kelihatan ya teman-teman bawang merahnya masih kecil-kecil ini kalau jadi bawang merahnya itu cuma ada 6 biji kita tutup lagi ya teman-teman nah sekarang kita lihat yang waktu itu saya tanam di dalam sebuah talang nah teman-teman yang saya tanam di dalam sebuah talang banyak sekali pucuk-pucuk daunnya berwarna kuning seperti ini karena ini musim penghujan tapi jangan takut juga ya teman-teman kita kan bukan panen daunnya panen umbinya nah kita tinggal berdoa sambil berusaha si umbi bawangnya itu bakalan ada saya bongkar dulu teman-teman nah sudah kelihatan ya teman-teman nanti ini bawang merahnya jadi 1 2 3 4 5 6 7 jadi 8 ya teman-teman ini ruas-ruasnya sudah kelihatan sudah kepisah insyaallah ya semoga bisa dipanen kita lihat lagi ke sebelahnya nah ini sama ya teman-teman sebagian sudah memperlihatkan bawang merahnya ini seperti ini juga ya teman-teman sudah kelihatan kalau misalkan berhasil panen umbi bawang merahnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ini kalau berhasil panen ada 8 ya teman-teman kenapa saya bilang berhasil panen karena saya juga harap-harap cemas ya teman-teman harap-harap cemas takut gagal panen karena cuacanya di Bandung ekstrim sekali tapi masih ada matahari ya teman-teman walaupun cuma beberapa jam kita lihat lagi bawang merah yang lain ya teman-teman kita gali-gali-gali ini sudah kelihatan ya teman-teman ini masih kecil-kecil ukurannya ini kalau jadi panen bawang merahnya jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 nah ini lumayan banyak ya nah teman-teman dari 1 per 4 kilogram yang saya tanam ada 2 yang mati nah ini yang mati ya teman-teman ini dicabut sama anak saya terus saya coba tanam lagi ternyata gak bisa terus saya coba tanam lagi dari benih yang baru ternyata pertumbuhannya seperti ini ya teman-teman gak tinggi-tinggi nah terus yang satu lagi yang mati nah ini teman-teman yang mati busuk kemungkinan bibitnya muda ya teman-teman karena saya sayang daripada dibuang saya coba tanam ternyata mati juga ya teman-teman kita lihat di bagian talang yang sebelah sini ya ini talang yang di atasnya pohon anggur oh teman-teman ini anggur saya ada yang minta update tanaman anggur tapi nanti ya teman-teman sekarang kita update dulu tanaman bawang merah ini kita lihat ya teman-teman bawang merahnya ada berapa ini teman-teman mungkin bisa lihat ya ini umbi bawangnya sudah ada ya teman-teman tapi masih kecil-kecil ini kalau dilihat ini sudah membelah menjadi empat satu dua tiga empat tapi ini dari satu ini nanti membelah lagi menjadi dua ya teman-teman ini sudah kelihatan nah ini kemungkinan dua ini satu ini dua jadi lima nah ini lebih bagus lagi yang di belakang sini ada tiga ya teman-teman ini kemungkinan membawa bawang merahnya itu tiga nah dari satu pohon ini satu dua tiga empat lima membawa delapan bawang merah nah teman-teman bisa disimpulkan ya walaupun sekarang musim penghujan dan daun tanaman bawang merahnya kuning-kuning seperti ini dan daun-daun bawang merahnya seperti ini kuning-kuning gak enak dilihat tapi si umbi bawang merahnya sudah ada ya teman-teman jangan khawatir juga kalau tanaman bawang merah punya teman-teman seperti ini karena apa teman-teman bawang merah itu kan yang diambilnya itu umbinya bukan daunnya nah ini sudah kelihatan juga ya teman-teman nanti membawa bawang merah berapa nah teman-teman ada satu hal yang penting sekali merawat tanaman dalam musim penghujan ini seperti yang saya tadi jelaskan waktu memanen buncis kapur dolimit ini harus dipakai ya teman-teman ini saya pakai waktu musim penghujan aja waktu bulan-bulan kemarin saya belum pakai ini ya teman-teman ini saya sudah taburkan ke semua tanaman saya bukan tanaman bawang merah aja ya teman-teman semua tanaman wajib harus ditaburkan kapur dolimit saat musim penghujan kalau gak dikasih kapur dolimit nanti pH tanahnya menjadi asam kalau asam tanahnya gak bakalan subur kalau gak subur tanahnya tanaman kita yang kita tanam juga gak bakalan tumbuh ya teman-teman ini gak ada umbinya teman-teman ini yang harap-harap cemas ini harus cepat-cepat saya kasih pupuk pembuahan nah teman-teman tadi saya sudah panen buncis terus saya update tanaman bawang merah saya yang satu bulan saya tanam nah udah kelihatan ya teman-teman kondisi bawang merah saya ada yang mati dua terus daunnya kuning-kuning terus ini daunnya malah hijau-hijau daun yang ujungnya kuning-kuning sudah mengeluarkan umbi sementara ini yang hijau-hijau malah belum mengeluarkan umbi karena apa karena terlalu banyak nitrogen nah teman-teman sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe sampai jumpa di video berikutnya daaah daaah selamat menikmati selamat menikmati